Halo cuy what's up what's up what's up welcome back with Nyirama disini dan kali ini seperti rekosan kalian gua akan kasih konfig kalau update mobile yang terbaru cuy ya sesuai request yang kalian yang karena kemarin gua lagi ada kesibukan makanya enggak sempat update cuy ya ya begitulah karena kemarin sebenarnya udah siap tapi ya belum ada beberapa data sedikit lagi cuy ya takutnya gua nanti ada permasalahan di konflik itu makanya gua ambil amannya aja cuy untuk gua ya sortir kembali dan beberapa perbaikan lagi dan hari ini baru sempat gua uploadnya cuy ya seperti itu nah untuk kalian yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu cuy ya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dari channel ini seputar gaming tentunya cuy sponsi dan cara mengatasi like di game maupun kalau video mobile PUBG mobile free fire dan mobile jenis juga cuy ya jadi kita bahas ke semua game di sini ya seperti itu nabak untuk kalian yang ingin jauh bersama kita kalian bisa klik link bawah juga untuk masuk ke dalam grup kita disitu kita ya tahu gua cuy ya grup grup bujang dia disana jadi kalian bebas disana tanya-jawab nanti akan dibantu teman-teman kita juga ya yang kocak-kocak disana semuanya ya seperti itu nah disini langsung aja kita ke tutorialnya cuy nah disini kalian download terlebih dahulu The Achiever nya bagi yang belum ada di linknya ada di deskripsi juga gua sertain ya di sini langsung kita buka aja The Achiever nya seperti ini nah ya setelah itu itu kalian cari apa file konflik yang sudah kalian download itu menggunakan browser itu biasanya ada di folder download ya Oke untuk apa yang member-member lama udah subscriber gua itu udah tahulah cara pemasangan ini simpel ya nah disini gua simpannya di asib sih Oke seperti ini disini ada konflik ekstrim kalau gini mobile ya di sini seperti ini kalian klik aja ya kalian klik aja seperti ini lalu pilih ekstrak klik cuy ekstrak seperti ini lalu kalian klik atas di sini lalu pilih SD kartik maksud gua memori perangkat ya disini memori perangkat lalu cari folder Androidnya Oke kita klik folder Android nah disini ada folder data di klik lagi di folder data nah sampai disini kalian ada muncul icon di pojok kanan bawah ya jadi kalian klik aja disini yang seperti ini lalu lakukan ke semua file ya BTW ini gua nggak ngisi map ya cuy ya nengisi map ya nggak ngisi map sini makanya ukurannya agak kecil ataupun nanti kalian kalau dimintakan dong berdulang kalian dong lebih suya cuma berapa MB lagi tuh ya untuk mapnya kalau memintakan mapnya seperti itu nah disini kalian klik ganti aja nah seperti ini dan disini dimintakan password cuy jadi passwordnya ada di dalam video ini makanya kalian jangan skip-skip cuy ya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton